Putih! Allahumma salli lalasin ini Muhammad. Ini bahan dipenterang ini. Allahumma salli lalasin ini. Putih itu putih. Hei, dia ngumpet langsung. Ngumpet dia. Ke bawah dia. 15 bulan gaji belum dibayarkan. Guru dan pegawai segel 3 sekolah di Manado daerah Sulawesi Senin, tanggal 26 September tahun 2022 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Sulawesi Utara puluhan guru dan pegawai di 3 sekolah di Yayasan Pendidikan Kristen, YKPM, Gereja Masehi Injili di Minahasa, GMIM, Manado, Sulawesi Utara, melakukan aksi penyegelan sekolah. Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Aksi ini dilakukan guru dan pegawai karena sudah 15 bulan tidak pernah menerima gaji dari pihak Yayasan. Akhirnya ratusan siswa-siswa yang sudah datang ke sekolah. Tidak bisa masuk-masuk karena pintu masuk sekolah digembok oleh pegawai. Karena tidak laku atau karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuhan Vilah bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Melanjutkan postingan video saya yang kemarin, di mana sekolah tertua di Malang SD Kristen Brawijaya I kekurangan siswa. Tak ada siswa kelas 6. Itu judul video saya sekitar 3 hari yang lalu. Kemudian di kolom komentar itu banyak yang tidak percaya dari warga RT16. Dibilangnya, oh itu memang kosong. Siswanya tidak ada karena dipindahkan ke sekolah lain. Katanya begitu. Ya, tidak apa-apa. Kalau mau berargumen seperti itu, tidak apa-apa. Dan ini saya tambahin lagi. Ternyata di dalam kolom komentar itu juga ada yang menyampaikan bahwa tidak hanya Brawijaya, SD Kristen Brawijaya saja yang kekurangan siswa, ternyata di seluruh Indonesia hampir semua sekolah yang berbasis Kristen itu sudah mulai tidak diminati. Dan ini saya tahu dari beberapa kolom komentar yang juga ikut komentar di postingan saya yang kemarin. Yang pertama yaitu dari Intriguing Facts. Itu karena dulu banyak murid-murid muslim. Dulu saya dari SD sampai SMP di sekolah katolik. Tapi tetap ngaji sepulang sekolah. Sekarang, anak-anak saya sepenuhnya di Muhammadiyah. Mulai dari tingkat TK. Orang tua zaman sekarang sudah sadar kalau bisa anaknya dihindarkan dari sekolah-sekolah Kristen atau Katolik. Lebih baik kalau di pendidikan bernuansa Islam. Ya, setuju memang. Kemudian komentar yang lain dari sang kapiten. Di Semarang ada bekas SMP Kristen yaitu SMP Masehi II yang sekarang dirubah jadi rumah sewaan karena sudah tidak ada peminatnya. Kasian sekali ya. Sekolah di sana sudah kalah bersaing dengan ya mungkin dengan SD-SD yang lain atau dengan SMP-SMP negeri yang lain ya. Dari Uhti Erna Puspita. Dulu zaman ku kecil sekolah di sekolah Kristen itu elit banyak ortu muslim yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Kristen. Tapi sekarang zaman sudah berbeda. Ortu sekarang lebih kritis dan lagi SDIT sekarang banyak yang sekolah ya cuman kaum mereka sendiri. Ya sepi ya. Jadi memang beberapa wilayah itu sekolah yang berbasis Kristennya itu memang sepi. Jadi saya nggak ngecap ya. Ada lagi dari Sibolang Brikile. Di Jayapura, Papua itu banyak asli Papua pada kuliah di kampus Islam Muhammadiyah. Ini nyata karena saya sering melayani mahasiswa Papua fotokopi print tugas-tugas mereka. Jadi ini masih ada kaitan dengan video saya yang kemarin. Kemudian dari Bapak Alfurkon. Almarhum Bapak saya dulu sekolah di SMP atau SMA Kristen. Sekarang sekolah itu nyaris musnah. Eh saya kuliah di Belanda dibimbing Profesor Katolik. Ini agak satir kalau yang ini. Lalu kemudian dari Sandi Sarjanjaya. Di Kaltim sudah banyak bermunculan sekolah-sekolah Islam MTS Madrasah Aliyah. Alhamdulillah. Ternyata sekolah Islam juga sudah mulai diminati sekarang di beberapa pulau di Indonesia. Keren, keren, keren. Kemudian dari Umi Islam. Saya sekolah di sekolah Kristen. Ikut kebaktian di gereja. Dibagi bibel gratis. Mimpin doa di kelas sampai hafal. Kodarullah kalau sudah duduk di bangku gereja langsung ngantuk pulas. Dibangunin temen pas sudah selesai. Lucu sekali ya. Nah kemudian sahabat Tuan Villa. Saya penasaran dengan komentar dari sang kapitan ini. Bahwa di Semarang itu, di Jawa Tengah, itu ada beberapa SMP Masehi yang sudah mulai tutup. Dan banyak digunakan oleh mereka yang suka mengeksplorasi makhluk halus katanya begitu. Atau makhluk astral begitu ya. Malam ini kita sedang berada di sebuah sekolah namanya SMA Masehi Kebumen. Konon menurut dari beberapa sumber, ini adalah salah satu sekolah tertua di Kabupaten Kebumen. Dan sudah beberapa tahun sekolah ini tidak difungsikan lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sekarang aku lagi ada di SMA Masehi Kebumen ya. Yang sudah lama cukup terbengkalai. dan ini tepatnya letaknya ada di dekat Tunggulawet, ya dekat juga dengan pasar. Ini sudah sepik banget ya. Ini aku lagi ada di sekolahan Masehi ya. Yang cukup lama terbengkalai. Kita akan ada ke sana. SMA Masehi Kebumen ya sudah menurut informasi yang aku tahu sih ini sudah lama ditinggalkan ya. Tidak tahu terbengkalai. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Oke. Astaga. Lampunya kau redup. Halo? Tidak ada di kunci teman-teman. Kita akan coba ke sana. Ruangan kosong. Ya kalian bisa lihat ya. Tidak ada apa-apa. Ruangan kosong teman-teman. Oh iya. Buat kalian yang tahu SMA Masehi ini ditinggalkan mulai tahun berapa. Tulis di kolom komentar ya. Biar yang lain juga tahu. Eh yang tadi ini. Tuh, tuh, tuh putih, tuh putih. Tidak ada di sini Muhammad. Ini bahan diperang ini. Allah-uqabar. Putih, tuh putih. Eh, dia ngumpet langsung. Ngumpet dia. Ke bawah dia. Dimantai, woy. Dimantai. Klub besar, tuh. Sahabat Tuan Villa, mirip sekali dengan apa yang terjadi di sekolahan yang berbasis Kristen ini ya. Dan kebanyakan kalau di Jawa Tengah itu yang ada tulisan Masehi-Masehi kayak gini. Baik itu SD Kristen Masehi, SMP Kristen Masehi, atau SMU Kristen Masehi. Dan itu tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah itu sudah banyak sekali yang bangkrut dan tutup. Entah kenapa, tapi saya pikir sahabat Tuan Villa sudah mulai menemukan jawabannya kenapa SD, SMP, dan SMU Kristen itu sudah mulai banyak yang bangkrut dan tutup. Dan ternyata ini menular sampai ke Manado. Akhir tahun kemarin, 2022, dimana ada sekitar tiga sekolah Kristen di Manado itu yang sudah mulai tutup ya. Yayasan Kristen itu sudah mulai tidak sanggup lagi membayar gaji gurunya. Bahkan sampai 15 bulan itu gurunya katanya tidak dibayar. Dan sampai sekarang berita ini tidak ada update, tidak ada perkembangannya. Mungkin juga SD-nya sudah menjadi kandang domba atau mungkin menjadi kolam lele. Ya kita tidak tahu ya sahabat Tuan Villa. Saya pikir mungkin ada teman-teman kita yang muslim atau yang non-muslim mau memberikan komentar bagaimana kondisi sekolahan masehi di Manado ini apakah sudah tutup atau masih eksis. Tetapi mungkin muridnya sudah tinggal sedikit. Itu adalah perkembangan zaman yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dibantah oleh warga RT16. Sekian saja dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.